Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Paciran, nah ini paciran, lamungan juga kemana? Oh iya Kemudian dari mana lagi? Gersik, Gersik mana? Gersiknya mana? Gersiknya mana? Gunung bangkah? Ujung bangkah Kemudian juga sama ujung bangkah juga? Iya Mana? Cermai, kemudian dari daerah mana lagi? Ada lain yang lain? Blitar? Pakistan juga ada? Dari Afganistan juga? Al-Qaeda ada, ada dari Al-Qaeda ya? Turki Teman-teman sekalian yang dimeliatkan Allah Ini saya sambil Ingat-ingat masa lalu gitu Saya dulu juga di IRM Pergantian antara IRM dan IPM Tapi sudah cukup lama Waktu saya juga masih sekolah Kemudian sampai kuliah Waktu kuliah di Umar bin Khotob Surabaya Kemudian Hijrah ke Libya Kemudian sampai ke Mesir Jadi Mengingatkan masa lalu Bagaimana kita Berjuang Melalui IRM Kemudian sekarang jadi IPM Teman-teman sekalian Yang dimuliakan Allah Ini tema yang Disampaikan ke saya Ini sebenarnya cukup berat ya Tapi mungkin Nanti kita coba Pahami pelan-pelan gitu Dan nyantai saja Yang jelas saya gak bisa Bercanda ya Tapi insya Allah Temanya Nanti kita akan apa? Pahami secara mudah Tentang Islam Wasotiyah Dalam perspektif Muhammadiyah Nah Ketika kita bicara Tentang Islam Wasotiyah Islam pertengan Sebenarnya ada Istilah lain Yaitu Moderasi Beragama Moderasi itu Kalau kita pahami Secara sederhana Sikap moderat itu Sikap In the middle part Atau di tengah Apa Di jalan tengah Artinya tidak Condong kemana Ke salah satu Pihak Sesuatu yang baik Itu secara umum Ya berada di Dua sisi yang Sama-sama Jelek Misalnya Contoh Perilaku Hemat Kalau orang hemat itu Berarti Antara Memiliki sifat yang negatif Yaitu Kikir dan Dan buruk Artinya Berada di Apa Tengah-tengah Antara sesuatu yang Buruk Kalau orang soleh Itu baik atau enggak Baik atau enggak Soleh itu Di antara dua Sisi yang negatif Apa Kira-kira Merasa paling baik Kesolen Kalau kesolen Itu baik atau enggak Tidak Kenapa enggak Baik Kalau kesolen Itu misalnya Apa Kalau malam Tahajud terus Enggak pernah Tidur Kalau Siang hari Apa Puasa terus Enggak pernah Berbuka Yang terjadi Apa Sakit Tipes Wilak Yang terjadi Maka kondisi Tubuh Akan Apa Akan semakin Lemah Itu Kerja Menurun Karena tiap hari Apa Puasa Padahal Apa Tubuh kita Punya Hak Untuk Istirahat Itu Kalau Sudah Nikah Ada yang Sudah Nikah Belum Mesti Enggak Enak Kalau Malamnya Tahajud Terus Itu Canda Saja Kemudian Kalau kesolen Berarti Enggak Baik Tapi Kalau Tawanya Soleh Toleh Bahasa Jawa Jadi Tolah Toleh Orang Tolah Toleh Tahu Tahu Apa Artinya Enggak Tahu Sesuatu Yang Baik Jadi Toleh Tidak Soleh Berarti Jelek Tapi Kalau Terlalu Kesolean Juga Enggak Baik Tapi Dalam Dalam Bahasa Kita Artinya Harus Berada Di Tengah Tengah Misalnya Kita Orang Yang Beriman Beriman Itu Baik Atau Enggak Baik Berada Di Dua Sesuatu Yang Jelek Lawannya Iman Apa Kafir Menjadi Orang Kafir Baik Tidak Kemudian Kalau Setengah Iman Setengah Kafir Itu Namanya Apa Apa Mas Islam KTP Atau Yang Disebut Munafik Orang Munafik Itu Kan Melihatkan Kesolehnya Tetapi Tidak Memiliki Kesolehan Atau Yang Penting Apa Jaga Image Jaga Atau Pencitraan Dicitrakan Kalau Dia Seorang Yang Baik Ternyata Apa Jelek Berarti Menjadi Orang Mu'min Itu Antara Kafir Dengan Munafik Kira-kira Moderate Itu Semacam Itu Atau Kita Berada Di Posisi Apa In the Middle Way Atau In the Middle Pab Dalam Konteks Keagamaan Moderasi Beragama Itu Apa Maksudnya Pemikiran Sikap Dan Perilaku Beragama Dengan Cara Mengambil Posisi Pertengahan Atau Yang disebut Wasot Wasotiyah Artinya Tidak Wulu Wulu Itu Berlebihan Dalam Beragama Kayak Tadi Orang Yang Berlebihan Dalam Beragama Kalau Siang Hari Selalu Puasa Malam Hari Tidak Pernah Tahujut Terus Itu Baik Tapi Mungkin Mengurangi Beberapa Kewajiban Misalnya Puasa Itu Baik Tapi Kalau Tiap Hari Puasa Itu Mempengaruhi Etos Kerja Pasti Bawaannya Ngantuk Ikut TM Juga Ngantuk Itu Sikap Wasotiyah Kemudian Moderasi Beragama Dapat Menjadikan Pepeluknya Terhindar Dari Sifat Wulu Dan Sifat Tafrit Kalau Tafrit Itu Mengabekan Artinya Agama Itu Tidak Penting Misalnya Sholat Ditinggalkan Kemudian Puasa Juga Ditinggalkan Kenapa Sikap Moderasi Beragama Itu Penting Atau Kita Berada Di Dalam Middle Part Karena Memang Kalau Kita Lihat Di Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Berfirman Umat Wasato Umat Wasato Itu Umat Yang Berada Di Tengah Tengah Tidak Ekstrim Kanan Dan Juga Tidak Ekstrim Kiri Nanti Kita Lihat Bagaimana Model Beragama Yang Ditampilkan Oleh Agama Islam Islam Itu Agama Yang Cukup Mederat Tidak Terlalu Ekstrim Kanan Dan Juga Tidak Terlalu Ekstrim Kiri Ini Dalam Firman Allah Dalam Surah Al-Bakara Ayat 143 Tidak 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 Ini harus hafal Sudah hafal Atau belum Sudah Kemudian Berikutnya Ini sebenarnya Bukan Hadis Tapi Banyak Disampaikan Ini Hadis Sebenarnya Pernyataan Mutarif Ibn Akduwah Ibn Syakhir Dia Mengatakan Hayrul Umuri Awsat Tuhan Sebaik Perkara Itu Yang Paling Moderat Atau Berada Di Pertengahan Nanti Kita Lihat Contoh Dan Aplikasinya Bagaimana Ketika Kita Bicara Tentang Prinsip Wasotiyah Islam Sebenarnya Dulu Di era Pak Din Samsudin Ketika Diadakan Pertemuan Tingat Tinggi Di Bogor Ini Tahun 2018 Untuk Meremuskan Islam Wasotiyah Yang ketika itu Islam Wasotiyah Digunakan Sebagai Apa Sebagai Jargon Untuk Menangkal Radikalisme Atau Ekstremisme Yang Seolah Ini kan Islam Itu Pasca Pasca 11 September 11 September Tau kan 2000 Berapa 2000 Berapa 11 September Yang ketika itu Watery Center Dirobohkan Oleh Siapa Oleh Usama Bin Laden Ini kan Islam ketika itu Di imagekan Sebagai agama Yang Radikal Agama Teroris Dan seterusnya Tapi yang lucu Amerika itu Negara Super power Karena Amerika itu Cukup luas Wilayahnya Tapi ketika Mengidentifikasi Musuhnya Usama Bin Laden Itu Orang Atau negara Orang Negara Musuhnya Satu Orang Sama Atau enggak Kan Secara Ngonan Kan Enggak Seimbang Kemudian Musuh Bin Laden Itu Masih muda Atau Kakek Kakek Artinya Bagaimana Negara Super power Ketika Mengidentifikasi Musuhnya Musuhnya Hanya Seorang Dan Juga Kakek Misalnya Amerika Dengan Uni Soviet Itu jelas Negara Sama Negara Itu sama Kuat Tapi Akhirnya Amerika Berpindah Musuhnya Itu Hanya Satu Orang Bukan Negara Dan Itu Sudah Artinya Kalau Adik-adik Lihat Itu Suatu Yang Janggal Ada Apa Tapi Setelah Itu Pasca 11 September Islam Itu Dianggap Sebagai Agama Yang Radikal Orang Yang Berjenggot Teroris Kemudian Akwat Atau Cewek Yang Cader Ini Pengangut Aliran Sesat Sesat Atau Radikal Pengangut Aliran Radikal Meskipun Nanti Diwawat Tidak Harus Cader Makanya Disini Apa Yang Cewek Gak Ada Yang Bercader Kemudian Yang Laki-laki Cingkrang Ada yang Cingkrang Gak Ada ya Oh ini Radikal Kemudian Cingkarnya Panjang Ini Radikal Meskipun Kalau di Muhammadiyah Apa Dalam Tarjih Tentu Tidak Harus Jenggot Dan Cingkrang Juga Tidak Harus Dan Juga Yang Perempuan Tidak Harus Bercadar Tapi Kita Tidak Menyalahkan Orang Yang Bercadar Atau Berjenggot Atau Mungkin Yang Cingkrang Kalau Cingkrang Berarti Aliran Sesat Di balik Padahal Orang Yang Cingkrang Sekarang Mengaku Paling Benar Atau Paling Islami Tapi Di Muhammadiyah Sebenarnya Cukup Mederan Ketika Menyikapi Hal-hal Semacam Itu Artinya Secara Amalia Kita Kita Tidak Tidak Kalau Di Muhammadiyah Mau Jenggot Monggo Kalau Tidak Ya Enggak Papa Cingkrang Ya Enggak Papa Tapi Kalau Tidak Cingkrang Bukan Berarti Apa Yang Di bawah Mata Kaki Masuk Masuk Neraka Yang penting Wanita Menutup Aurot Tapi Tidak Harus Bercadar Makanya Disini Tidak Ada Yang Bercadar Tapi Bukan Berarti Orang Yang Cadar Itu Penganut Paham Radikal Atau ekstremis Tidak Oke ya Eh Monggo Nah Ketika Di pertemuan Tingkat tinggi Di Bogor Ladi Dirumuskan Sebelas prinsip Wasotiyah Islam Ini saya baca Saja Yaitu Misalnya Tawasut Tawasut itu Apa Tengah Tawazun Seimbang Atau Balance Ihtidal Adil Tasamuh Toleran Surah Permusawarah Kemudian Islah Pembaruan Aulawiyah Berfikir Secara Preoritas Kemudian Tatawur Dinamis Ibtikar Inovatif Tahabur Berperadaban Kemudian Wasotiyah Eko Wasotiyah Watonia Dan Muatonah Mencintai Tanah Air Kemudian Kutwatiah Menjadi Lompor Ini Ya Dihafalkan Saja Kalau Teman-teman kan Aktifis semuanya Kalau aktivis kan Harus tahu Bahasa Intelek Biar Ngomongnya Meyakinkan Ada Beberapa Istilah Yang berkaitan Dengan prinsip Wasotiyah Jumlahnya Dua Belas Dan Istilah-istilahnya Arab Paling tidak Kalau di Muhammadiyah Sekarang Harus apa Sering pakai Istilah-istilah Arab Kan gak apa-apa Kalau enggak Kita Ketinggalan Karena Muhammadiyah Kitabnya Kitab putih Terus Gak tahu Kitab Kuning Kitab putih Atau Kitab kuning Atau Putih Bisa Kuning Bisa Oke ya Kemudian Di Muqtamar Muhammadiyah Yang kemarin Keempat puluh delapan Di Surakarta Atau Di Solo Adek-adek ikut Semuanya Semuanya Di dalam Muqtamar Itu menarik ya Karena ketika Muhammadiyah Melakukan Muqtamar Itu pasti Ada Remusan Pemikiran Yang di Hasilkan Itu yang Menjadi Dokumen-dokumen Resmi Muhammadiyah Ada MKCHM Ada apa lagi Ada apa lagi MKCHM Terus ada lagi Mengkutima Anggaran Dasar Dan seterusnya Itu Sebagaimana Kita pelajari Dalam Muhammadiyah Atau Kemuhammadiyan KMD Di Muqtamar Kemarin Muhammadiyah Merumuskan Tentang Risalah Islam Berkemajuan Kenapa Temanya Islam Berkemajuan Kenapa Ada yang bisa Jawab Saya minta Yang Cowok Satu Kemudian Yang Akhwat Satu Yang Laki-laki Dulu Yang Ikhwan Kenapa Muhammadiyah Mengusung jargon Islam Berkemajuan Ini sering Kita Ditanyakan Di masyarakat Kok Islam Nusantara Tapi Kenapa Islam Berkemajuan Ada yang bisa Jawab Kenapa Kok Islam Berkemajuan Kenapa Kok tidak Islam Nusantara Islam Nusantara Itu kan Islam yang Mengadopsi Atau selaras Dengan Budaya Dan tradisi Nusantara Tapi kenapa Kok Muhammadiyah Yang ditampilkan Malah Islam Berkemajuan Yang diinginkan Muhammadiyah Ya silahkan Kalau Kalau Menang Depak Manusia Masak Masak Maksud Tapi Juga Tengah Konlertasi Contoh 被 Manusia Untuk Kita kontahan Lama Berarti intinya apa tadi yang disampaikan Harus ada konteksualisasi Islam Islam harus bisa Merespon Perkembangan zaman Kita hidup di dunia modern Jangan sampai berpikiran apa Berpikiran apa Kalau kemudian apa lagi Kuno Tidak mau berkembang Sekarang Teman-teman IPM sudah Waktunya untuk dakwah medsos Ini mohon maaf ya Di Muhammadiyah Medsos itu Belum berkemajuan Kok bisa saya menyimpulkan macam itu Di platform medsos Misalnya apa WA Guru Muhammadiyah Banyak atau enggak Postingan-postingan dari Muhammadiyah Banyak atau enggak Kalau dengan googling Di google itu Coba misalnya paham agama Muhammadiyah Atau Islam Salafi 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 Tau kan ya Salafi yang jenggot Kemudian yang pakai Juba Kemudian cenggrang Itu meskipun yang didakwakan Islam tradisional Tapi mereka berhasil Menguasai Medsos Nah ini jenis kan lihat Kajian Tarjeh BP Muhammadiyah Yang ikut zoom Gak ada Gak ada 100 Beserta Ya atau enggak Tapi kalau mungkin Teman-teman Salafi Kemudian teman-teman Nusantara Itu kalau Ada kajian Ada apalah Itu pasti Wah besertanya Banyak Tapi kenapa Kalau kita di Muhammadiyah Belum muncul Bermedso secara Ber Kemajuan Makanya PRnya Adik-adik IPM Sudah punya channel Youtube atau belum IPM daerah Sudah ya Pernah diisi Kontennya ada Enggak ada Subscribernya berapa Sudah berapa Ada seribu Belum Kemudian yang daerah lain Saya ingin tahu Apa konten Youtube Sudah ada Gak dari mana Tadi dari Gersik dulu Ada Ada Pak Subscribernya Sudah Juga banyak Kontennya ada Belum begitu Kemudian dari mana Tadi Sudah ada Sudah ada Belum PD IPM Belum punya Channel Youtube Nah itu harus Sekiranya bikin Itu Kemudian dari mana Tadi Si Darjel Ada Sudah ada Mas Itu harus cepat Dipikirkan Artinya Jenengan Jenengan bisa jadi Artis ya Sekarang jadi Artis itu Gak perlu Gak perlu Bayar ya Setiap orang Bisa jadi Artis Dan juga Kalau Jenengan Jadi Youtuber Itu pasti Lebih kreatif Lebih apa Kreatif Punya ide yang banyak Bagaimana Membuat konten Yang menarik Misalnya Setiap acara ini Di Youtubekan Kan jadi Siar Siar Islam Siar IPM Meskipun Dikritik Biasa Di dunia Medsos itu Ada orang yang Bantai Yang nyantai Saja Bukan berarti Kalau dikritik Ini kontennya Ada kesalahan Ngomongnya Salahis Biasa saja Yang namanya Baru latihan Dikritik Wajar Tapi jadikan Kritik itu Sebagai Batu loncatan Supaya kita Lebih Maju Itu yang penting Untuk dipikirkan Meskipun saya juga Kajian saya Youtuber Tapi subscriber Saya juga Enggak banyak Karena memang Di Muhammadiyah Belum muncul Kesadaran Untuk itu Misalnya Di share di Muhammadiyah Yang like itu Pasti enggak ada Yang mau Di Muhammadiyah Suruh subscribe Juga enggak Enggak mau Kenapa Padahal ini baik Dan juga mendukung Apa Dakwah Kita Artinya Kesadaran Untuk Bermedsus Itu Belum Positif Atau Belum Berkemajuan Oke ya Itu menjadi PR Teman-teman Sekalian Oke Tadi kenapa Kok Muhammadiyah Memakai jargon Berkemajuan Dari Apa Dari Ikhwan Sekarang Akhwat Kenapa kok Muhammadiyah Pakai jargon Berkemajuan Sekarang Saya ingin dengar Satu jawabannya Gimana Ada yang mau Coba Oke Monggo Ya 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 Jadi contohnya dulu Nabi kalau masjid itu Kalau gak jalan Kalau orang dulu bukan Nabi Karena Nabi rumahnya dekat dengan masjid Nabau Ya pasti kalau gak jalan kaki ya Pakai Ontah Nah kalau sekarang Apakah Pakai ontah itu Kesunan kita untuk pergi ke masjid Ya atau gak Enggak Artinya abang itu berkembang Karena Mu'amalah dunia Duniawiah Nanti kita lihat ya Model Tajdid di Muhammadiyah Nanti ada purifikasi Ada dinamisasi Ini saya dikasih waktu Berapa jam Biar saya tahu Waktu Sampai jam sembilan Sekarang jam berapa Setengah sembilan Tinggal setengah jam lagi Cepat lagi Padahal saya baru Pembukaan ya Ya tapi intinya Berkemajuan itu Sebenarnya sudah dimunculkan oleh Mbak Yahya Ahmad Dahlan Mbak Yahya Ahmad Dahlan itu dulu Sering berwasiat kepada Santrenya yang perempuan Ini jenengan Hafalkan ya Bagaimana wasiatnya Mbak Yahya Ahmad Dahlan Jadi Dia kiai sing Kemajuan Kiai sing Kemajuan Kiai yang berkemajuan itu Kenapa kok perempuan disuruh jadi kiai Karena ketika itu Mbak Yahya Ahmad Dahlan melihat bahwasannya wanita itu belum mendapatkan posisi yang layak secara publik Karena akses pendidikan masih susah Dan wanita itu lebih pada aspek domestik Pokoknya jadi ibu rumah tangga gak usah pandai-pandai dan macam-macam lah Tapi Mbak Yahya Ahmad Dahlan coba berusaha untuk memperdayakan perempuan Melakukan emansipasi wanita Sehingga Mbak Yahya Ahmad Dahlan bilang Kemajuan itu nanti yang memunculkan Islam yang berkemajuan Kemudian Mbak Yahya Ahmad Dahlan melanjutkan Lan ojo kesel-kesel anggunmu nyambut gawi kanggu Kanggu siapa? Kanggu Muhammadiyah Ini dihafalkan ya Semuanya orang Jawa kan gak usah Saya terjemahkan bahasa Indonesia Jawa semuanya lah Ada yang MS MS apa? Madure asli Gak ada loh Oke Itu Kemajuan Dan itu yang nanti menjadi alasan kenapa Muhammadiyah sekarang apa? Memakai jargon Islam yang berkemajuan Di risalah Islam berkemajuan Itu disebutkan Tentang Al-Khoso'is Al-Khomsu Tentang apa? Karakteristik lima Islam yang berkemajuan Sebagaimana yang dikendaki oleh Mbak Mahdiah itu memiliki lima karakteristik Yang pertama Magniun ala Tauhid Islam itu harus dilandasi atas prinsip ketauhidan Yang kedua Arucu ilal Quran wa sunnah Islam yang berkemajuan itu Islam yang back to the Quran and sunnah Kembali pada Quran dan sunnah Kemudian yang ketiga Ihyaul ijtihak wa tajdid Islam yang selalu menghidupkan ijtihak dan tajdid Ada pembaruan di dalam beragama Yaitu purifikasi dan dinamisasi Nanti kita akan lihat Kemudian yang keempat Yang menjadi kajian kita Tanmiyyah al-wasotiyah Mengambangkan prinsip moderasi dalam beragama Kemudian yang kelima Tahki ku arrohmanil alamin Merealisasikan rahmat bagi seluruh ah Artinya Islam yang berkemajuan Islam yang moderat itu yang sebenarnya apa Dikembangkan di dalam apa Muhammadiyah Nah alasan kenapa kok Muhammadiyah mengembangkan Prinsip wasotiyah Atau prinsip apa Tengah-tengah di dalam beragama Karena tadi Al-Quran sudah kita bahas tadi Menjelaskan bahwasannya umat Islam itu umat yang Wasotok Umat yang berada di tengah Tengah Yang tidak hulu berlebihan Ke kanan Atau tafrit berlebihan ke Kiri Atau dalam Muhammadiyah Islam yang wasotiyah itu berada Di tengah di antara dua kutub Yaitu ultra konservatisme Dan ultra libra Artinya Islam yang tawazun Seimbang Seimbang antara apa Kehidupan individu dan Dan masyarakat Artinya Ada orang yang sangat individu ya Artinya apa Tidak mau ikut organisasi Tapi Islam di Muhammad itu seimbang Kita kehidupan individu kita ya baik Sosial atau berorganisasi juga Baik Sehingga IPM itu Ya namanya pendidikannya harus apa Yang ideal harus apa Harus Berkualitas Atau pendidikannya baik Sekolahnya ya prestasi Kuliahnya ya Prestasi Tapi Tetap berorganisasi yang baik Kalau misalnya berprestasi Tapi gak pernah ikut organisasi Itu Masih kuper Kurang Pergaulan Kemimpinan leadershipnya Pasti tidak memiliki Karena cuma memikir diri Sendiri Meskipun berprestasi dalam Belajar Akademisi Atau misalnya dalam Mendidikan dalam akademisi Jenengan apa Kurang prestasi Tapi organisasinya baik Bagus atau gak Enggak juga Berarti yang baik apa Akademisinya bagus Organisasi juga Bagus Jangan Apa Jangan gak seimbang Meskipun itu gak mudah ya Tapi paling tidak Islam wasoti itu semacam itu ya Kemudian lahir dan Batin Batin itu juga harus Seimbang Fisiknya kuat Itu baik Baik atau gak Baik Kemudian hatinya Apa Gak bersih Suka iri Dan yang lainnya baik atau tidak Tidak Berarti harus Secara fisik sehat Dan juga secara batin Juga sehat Kemudian duniawi dan Uhrawi Makanya Rabbana adina Fit dunia Hasana Wafil akhirati Hasana Harus ada keseimbangan Antara kehidupan dunia Dan kehidupan Akhirat Umat islam Kaya Boleh gak Boleh Umat islam Menguasai dunia politik Boleh gak Boleh Umat islam Memegang Apa Kekuasaan Memegang Ekonomi Memegang Segala Hal di Keduniaan ini Boleh Dan itu Bahkan Harus Jangan Coba islam Oh yang penting Kita menunggu Hari Akhir Biarkanlah dunia ini Dipegang oleh Cina Tapi nanti Kita tunggu Di hari Akhir Boleh gak Coba Seperti itu Semua Indonesia Dibiarkan Hancur Nanti Biar Dipegang oleh Cina Ini kehidupan Dunia Saja Kehidupan Dunia Pasti Karena kita Tunggu Di Akhirat Maka Akhirat Kita pegang Kita di Surga Cina Di Neraka Itu Betul gak Betul Itu Tidak Nah sehingga Bahwa Sotia Dalam islam Itu Bukan Mengarah Pada Sekularisme Politik Artinya Kalau Bicara Politik Agama Gak usah Dibawa Ini Wilayah Dunia Itu namanya Sekularisme Politik Meskipun Partai islam itu Tidak harus Pake jargon islam Paling tidak Menyuarakan Nilai-nilai Islam Bukan Bukan berarti Kalau agama Sudah Di rumah Saja Di masjid Saja Kalau kita Di politik Sudah Tinggalkan Agama Itu bukan Waso Tidak Makanya Pancasila itu kan Meskipun Tidak Pake nama Islam Tapi kan Ada nilai-nilai Ke Islaman Pancasila Sila 1-5 Itu Semuanya Ada nilai Ke Islaman Atau Permisifisme Moral Artinya apa Kalau moral itu Disepakati oleh Mayoritas Itu berarti Yang baik Padahal Kalau di dunia Barat Pornografi Porno aksi Kemudian Sek bebas Itu juga Disepakati Sebagai Sesuatu Yang Belih Tapi bukan Berarti Yang baik Itu kan Yang dilakukan Oleh orang Banyak Oke Bagaimana Kita Mengembangkan Sikap Wasotiyah Dalam Sikap Sosial Yang pertama Ini penting ya Mas atau mbak Yang pertama Orang yang berprinsip Wasotiyah Itu tegas Dalam Pendirian Artinya Menjaga Idealisme Termasuk Idealisme Dalam Bermuhammadiyah BerIPM Itu kan Kita punya Apa Paham Agama Bahwasannya Paham Agama Muhammadiyah Itu Gini Itu harus Dijaga Luas Dalam Wawasan Artinya Meskipun Kita Berada Di Muhammadiyah Memiliki Paham Agama Sebagaimana Yang kita Pahami Tapi Juga Baca Buku Seluas Luasnya Kenali Kelompok Lain Itu penting Jangan Cuma Yang kita Paham Di Muhammadiyah Muhammadiyah Saja Kemudian Pemikiran Kelompok Lain Tidak Dikenali Itu Namanya Luas Dalam Wawasan Dan Kalau kita Tegas Dalam Pendirian Luas Dalam Wawasan Akan Melahirkan Luas Dalam Sikap Contohnya Misalnya Yang sederhana Saja Yang bisa Biasanya Menjadi Politik Contohnya Kunut Subuh Di Muhammadiyah Hukum Kunut Subuh Boleh Boleh Mas Ya Nggak Kunut Subuh Itu Dianjurkan Atau Nggak Dalam HPT HPT Itu Ini ya Ini Mumpung Saya ingat Sudah Punya HPT Belum Belum HPT Itu Sudah Ada HPT Lama HPT Jilid Satu Kemudian Ada HPT Jilid Tiga Jilid Duanya Belum Terbit Ini Namanya Himpunan Putusan Tar Jih Kemudian Ada TGA Tanya Jawab Agama Itu Yang disebut Fatwa Tar Jih Sudah Ada Delapan Jilid Berarti Kalau Kita Ingin Tahu Paham Agama Di Muhammad Ya Minimal Jendengan Punya Sepuluh Buku Atau Sepuluh Buku Sebagai Referensi HPT Jilid Satu Sama Jilid Tiga Kemudian Fatwa Ada Delapan Jilid Ini penting Artinya Mumpung Masih Di IPM Nanti Jangan Sampai Bermuhamadiyah HPT Tidak Tahu Berarti Tidak Memahami Paham Agama Muhammad Dia Itu penting Bapak Dan Mas Dan Saudara Dan Mas Dan Sekalian Karena Kenapa kok Muhammad Dia itu Kurang Kok Karena Mungkin Orang Muhammad HPT Tidak Paham Mereka Bermuhamadiyah Cuma Berorganisasi Tapi Tanpa Di Il Itu Berorganisasi Masuk Muhammad Dia sudah Baik Tapi Lebih Baik Juga Di Il Mui Nah Dalam HPT Kita Kunusubu Hukumnya Boleh atau enggak Kembali Ketadi Boleh atau enggak Boleh Enggak Kunusubu Di Muhammadiyah Dianjurkan Atau Tidak Nah Gitu Maksud Saya Dianjurkan Atau Tidak Kalau Jangan Jawab Boleh Berarti Dimejit Muhammadiyah Ya Biasa Kunusubu Jawabannya Tidak Dianjurkan Kenapa Karena Hadis-hadisnya Ketika dikaji Hadisnya Dinyatakan Apa Loir Tapi Kalau Misalnya Mau Sholat Subuh Enggak Ketemu Masjid Muhammadiyah Ikut Sholat Subuh Enggak Atau Jemaah Sendiri Atau Jemaah Sendiri Atau Sholat Sendiri Ketemu Masjid Umum Secara Umum Ya Bermadab Apa Bermadab Shafi'i Kalau Dalam Pandangan Bermadab Shafi'i Kunusubu Hukumnya Sunang Jenengan Sholat Sendiri Atau Ikut Jemaah Ikut Jemaah Kan Sholat Jemaah Apa Darul Jah Lebih Baik Daripada Sholat Sendirian Dengan Berapa 27 Derajat Kenapa kok 27 Derajat Bukan 100 Derajat Atau 180 Derajat Kenapa Kok 27 Kenapa 27 Derajat Itu bukan Nilai-nilai Matematis Tapi yang penting Apa Menunjukkan Besarnya Pahala Nabi ketika Bicara Bisa Inwa Srinad Daroja 27 Itu pada Aspek Teologis Bukan Aspek Matematis Kalau Jenengan Aspek Matematik Kenapa kok 27 Kenapa Tidak 100 Derajat Misalnya Oke ya Tadi ya Berarti Kalau Jenengan Sholat Jemaah Imamnya Kunud Jenengan Habis Sholat Sholatnya Diulangi lagi Atau gak Kenapa Enggak Sudah Sholat Nah itu Contoh Moderasi Beragama Artinya Muhammad Dia Memiliki Pandangan Kalau Kunud Subuh Itu Tidak Disari Adkan Kenapa Karena Hadisnya Dinyatakan Ngo'if Tapi Muhammad Dia Tidak Pernah Memfatwakan Kalau Warga Muhammad Dia Jadi Makmum Imamnya Kunud Sholatnya Diulangi Pernah Tidak Itu Contoh Moderasi Dalam Beragama Kita Idealis Artinya Yang kita Pahami Kunud Subuh Itu Kita Luas Wawasan Artinya Kita Tahu Kalau Menurut Madhu Shafi'i Kunud Subuh Itu Disariatkan Dan Hukum Sunnah Ngo'ak Kadah Dan Juga Kita Tahu Kalau Muhammad Dia Tidak Kunud Itu Cocok Dengan Madhab Imam Abu Hanifah Bahwasannya Kunud Subuh Itu Tidak Dianjurkan Demikian Juga Madhab Ham Bali Itu Namanya Luas Dalam Wasan Kemudian Kita Bisa Menyimpulkan Kalau Itu Muhammad Dia Menyimpang Dari Madhab Sampai Berarti Muhammad Sesat Keluar Dari Islam Nusan Parah Tapi Kita Bisa Jawab Kalau Kita Luas Dalam Wawasan Meskipun Muhammad Yang Tidak Kuno Tetap Ditemukan Padananya Dari Empat Madhab Itu Sama Dengan Imam Abu Hanifah Atau Imam Ahmad Ibn Hambal Dan Luas Dalam Sikap Artinya Yang Kita Pahami Kuno Subuh Itu Tidak Dianjurkan Tapi Kita Tidak Menyalahkan Apalagi Dengan Mengatakan Yang Kuno Subuh Solatnya Tidak Sah Atau Nanti Akan Masuk Neraka Tidak Semacam Itu Contoh Bagaimana Kita Merealisasikan Sikap Aswatiah Dalam Sikap Sosial Menghargai Perbedaan Pandangan Atau Pendapat Makanya Dalam Pertarji Ada Wawasan Tasamur Tasamur Itu Toleran Dan Keterbukaan Artinya Putusan Majelis Tarji Itu Bisa Diuji Lagi Apa Bisa Dikoreksi Kembali Dulu Di HPT Kita Itu Memasang Gambar Yai Haji Ahmad Dalan Hukumnya 1929 Mbak Dia Mengharamkan Pemasangan Gambar Mbak Yai Ahmad Dalan Kenapa Diharamkan Takut Memkultuskan Sinau Wangel Kipie Pintar Alim Mbak Yai Ahmad Dalan Tiap Hari Pegang Fotonya Mbak Ahmad Dalan Dipegang Dioleskan Ke Kedaya Apa Dapat Barukanya Mbak Ahmad Dalan Bisa Alim Boleh Enggak Itu Namanya Ngah Haber Kah Karena 1929 Itu Akidah Warga Muhammad Masih Dianggap Lemah Sehingga Diambil Kutusan Kalau Memasang Gambar Mbak Ahmad Dalan Hukumnya Haram Tapi Muqtamar Tarci Di Sedarjo 1986 Muhammad Mencabut Kembali Tentang Pengharaman Gambar Mbak Ahmad Dalan Kenapa Mencabut Kembali Karena Sudah Tidak Mengutuskan Yang kedua Apa Sebagai Media Pendidikan Bahwasannya Dalam Berorganisasi Kita harus Tahu Pendiri Organisasi Yaitu Mbak Ahmad Dalan Misalnya Kalau Anak IPM Tahu Mbak Ahmad Dalan Gambarnya Kayak Gini Ya kebangetan Ya kan Masa IPM Suruh Berimajinasi Mbak Ahmad Dalan Kayak Gimana Gak 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 Gambaran Blank Gimana Itu Untuk Mengopokan Ideologi Muhammad Sehingga Itu Dicabut Artinya Ada Prinsip Keter Bukaan Dan Muhammad Dia Juga Ditoleran Meskipun Ada Pandang Keagaman Kita Yang ada Di HPT Tapi Kita Tidak Menganggap Kelompok Lain Itu Bidah Atau Ahlinar Atau Aline Neraka Tapi Kalau Kita Melakukan Amalia Di Muhammad Dia Yang mengikuti Cara Muhammad Dia Misalnya IPM Menyimpang Dari HPT Betul Enggak Itu Salah Cara Ibatnya Anak IPM Tidak Sesuai Dengan Tarji Betul Atau Tidak Salah Itu Misalnya Besok TM Besok Mas Itu Imamnya Kunut Subuh Betul Atau Tidak Itu TM Kemudian Imamnya Kunut Subuh Berarti Bukan IPM Kenapa Karena Penyimpang Dari HPT Itu Kalau Di Kontek Bermuhamah Dia Kalau Masjid Muhammad Dia Pakai Kunut Subuh Itu Enggak Benar Tapi Bukan Berarti Mau Sholat Subuh Enggak Ketemu Masjid Ketemunya Masjid Umum Ya Sholat Disitu Dan Ketika Habis Sholat Tidak Usah Di Ulangi Itu Artinya Menghargai Perbedaan Pandangan Kemudian Menolak Takfir Yaitu Menganggap Yang lain Apa Kafir Itu Bahaya Karena Kelompok-kelompok Radikalisme Itu Yang Jihadi Atau Melakukan Aksi Jihad Itu Yang Disasar Yang Ngebom Di Tempat-tempat Public Korbannya Siapa Orang Islam Juga Yang Menjadi Korban Apakah Orang Laki-laki Saja Yang Ikut Jihad Enggak Wanita Juga Kesasar Anak Kecil Juga Bisa Menjadi Korban Padahal Jihad Dalam Islam Itu Dilarang Membunuh Apa Wanita Anak Kecil Dan Juga Orang Yang Sudah Tua Kadang Langsia Itu Dia Melencer Kemudian Di hotel Disitu Kena Itu Artinya Membabi Puta Itu Jangan Sampai Misalnya IPM Memunculkan Sikap Radikalisme Tapi Kalau Sepiri Jihad Itu Harus Karena Jihad Itu Perintah Al Agama Perintah Al Quran Tapi Bagaimana Kita Melakukan Jihad Itu Ada Pakem Ada Keedah Tapi Jihad Itu Tidak Boleh Diting Dalkan Karena Kalau Islam Ini Tanpa Jihad Tidak Akan Jaya Atau Tidak Akan Berkemat Juhan Tapi Dalam Berjihad Ada Sarasarat Yang Harus Dipenuhi Kemudian Memajukan Dan Mengembirakan Masyarakat Ini Penting Adik-adik Dakwah Muhammad Ini Terkesan Kaku Polot Aksi IPM Gak Disukai Masyarakat Karena Korang Orang Mengembirakan Kemudian Ketika Berorganisasi Saling Menyalahkan Tapi Tanpa Ada hal-hal Yang Menyenangkan Gak pernah Jalan-jalan Gak pernah Apa Atau Lebih Banyak Jalan-jalannya Sekarang IPM Lebih Banyak Seriusnya Atau Jalan-jalannya Ya itu Ya seimbang Artinya Jalan-jalan Oke Keiluman Juga Oke Karena Kalau Keilmuan Saja Tanpa Jalan-jalan Ya Dakwahnya Kurang Mengembirakan Hanya Jalan-jalan Terus Tanpa Kajian Tanpa Keilmuan Berarti Apa Mengembirakan Tapi Tidak Memajukan Coba Ini penting Yang Poin Keempat Memajukan Dan Mem Memirakan Kalau Jendengan Di IPM Itu Kajian Terus Kayak Ini Moderasi Islam Saya Sudah Dikasih Tahu Tadi Mohon Maaf Topiknya Berat Suruh Bahasanya Yang Ringan Saja Yaudah Berat Belum Dapat Materi Kalau Kajian Terus Tanpa Jalan-jalan Memajukan Memajukan Tapi Apakah Menggembirakan Tidak Tapi Kalau IPM Hanya Jalan-jalan Terus Bikin Apa Apa Yang Motor Itu Apa Namanya Jalan-jalan Turing Kemudian Pakai Sepeda Apa Namanya Gois Kemudian Apa Lagi Biasanya Apa Jalan Putsal Itu Mengembirakan Nggak Mengembirakan Tapi Kajian Nggak Gelem Memajukan Nggak Tidak Tidak Makanya IPM itu Harus Memajukan Dan Mengembirakan Kajian Oke Studi Keilmuan Oke Kemudian Apa Jalan-jalan Oke Futsal Oke Turing Oke Tapi Harus Seimbang Ketika Tidak Seimbang Ya tadi Hanya Memajukan Saja Tapi Apa Nggak Ada Kesenangan Atau Kepuasan Atau Mungkin Jalan-jalan Mengembirakan Saja Tapi Tidak Memajukan Kemudian Memahami Realitas Dan Prioritas Artinya Realitas Masyarakat Bagaimana Misalnya Dalam pandangan Muhammadiyah Memahami Realitas Misalnya Dalam Penentuan Bulan Ramadan Muhammadiyah Sudah Pakai Kisap Berpindah Dari Europya Kisap Karena Realitas Umat Islam Sekarang Harus Lebih Maju Kalau Rukyatul Hilal Kadang Mendung Perdebatan Terus Tapi Kalau Pakai Isap Meminimalisir Perbedaan Dalam Penentuan Awal Atau Akhir Idul Atau Akhir Bulan Ramadan Atau Penentuan Idul Fitri Menghindari Fanatisme Berlebihan Terhadap Kelompok Atau Bangka Agama Tertentu Artinya Dalam Bermuhammadiyah Itu Kita Wawasannya Luas Tapi Kita Tidak Fanatik Buta Artinya Tetap Kita Il Mui Kita Anggap Di Muhammadiyah Ini Ideal Menurut Saya Tetapi Harus Di Il Mui Dalam Paham Agama Maka Merujuk Pada Ketarjian Ada HPT Ada Fat Fatwa Ini Yang Kita Ikuti Sampai IPM Ini Semangat Mengajik Ketarjian Tidak Ada Artinya Bermuhammadiyah Tapi Fanatisme Kenapa Kok Gini Tidak Tau Saya Mantap Gini Itu Tidak Boleh Bisa Menjelaskan Atau Mungkin Ditanya Kenapa Muhammadiyah Tidak Kunot Pokoknya Kunot Itu Bitah Kunot Itu Dalirnya Lemah Kok Bisa Dalirnya Lemah Tidak Tau 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 Itu 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 Tidak Boleh Tapi Kalau Kita Mengikuti Kajian Tarje Kita Akan Tau Kenapa Ini Apa Misalnya Dinyatakan Memah Alasanya Gini Kemudian Islam Yang Memudahkan Islam Itu Mudah Jangan Apa Dipersulit Misalnya Di Mahometiyah Fatwa Fatwa Yang Mudah Dalam Memahami Jenggot Itu Perdebatan Ada Yang Memahami Tekstual Nabimi Itu Memang Jeng Jenggot Pakai Jenggot Pakai Karena Orang Arab Orang Arab Itu Pasti Mohon maaf Saya di Mesir Itu Cukup lama 7 tahun Ketika saya S2 Di Mesir Itu Cukup lama Artinya Saya tahu Budaya Arab Orang Arab Itu Mohon maaf Rambut 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 Atasnya Sama Jenggot Itu Lebih Jenggot Rambut Atasnya Itu Timis Tapi Jenggot Ini Yang Lebih Badan Badanya Juga Muncul Bulunya Artinya Memang Budaya Memang Orang Arab Itu Jenggot Nabi Jenggot Jenggot Kalau di Mahmati Budaya Hadis Tentang Perintah Jenggot Itu Dipahami Memang Apa Dulu Nabi Ingin Kontras Dengan Praktik Orang Yang Yahudi Yang mana Mereka Mencukur Jenggot Dan Memanjangkan Kumis Tapi umat Islam Disuruh Kumis Dicukur Tak dipotong Jenggot Dipanjangkan Tapi konteks Sekarang Orang Yahudi Orang Kristen Itu Kadang Sudah Ber Jenggot Sehingga Hatis Itu Perlu Untuk Dibaca Ulang Di Mahmatiya Sederhana Itu Sehingga IPM Orang Mahmatiya Tidak Harus Berjenggot Berjenggot Ya Boleh Bukan Berarti Jenggot Itu Sambil Luar rumah Disana Ada Yang Dingwon Ada Kamping Jenggot Tidak 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 Boleh Kita Ngajik Orang Yang Berjenggot Kayak Itu Kemudian Juga Celana Cingkrang Kalau Di Mahmatiya Ya Kalau Nggak Isbal Isbal Itu Kenapa Celananya Di bawah Mata Kaki Kaki Yang Berada Di bawah Mata Kaki Itu Tempatnya Teran Hadis Itu Tidak Dihubungkan Dengan Ilah Atau Kausah Hukum Adanya Kuyala Kuyala Itu apa Kesong Kalau Di Muhammad Dia memahami Hadis Itu Memang Di zaman Nabi Yang Dipahami Kalau Orang Itu Kainnya Di bawah Mata Kaki Itu Menunjukkan Sombongan Kayak Nganten Nganten Gaun Nganten Itu Kan Diseret Itu Apa Kalau Pakai Tiap Hari Kayak Gitu Dibilang Orang Sombong Sombong Pakaian Apa Yang Seharusnya Dipakai Di atas Mata Kaki Terus Diseret Sehingga Di zaman Nabi Orang Yang Pakai Pakaian Melebih Mata Kaki Itu Diseput Sombong Sombong Tapi Konteks Sekarang Kalau Kita Pakai Celana Biasa Sombong Atau Enggak Enggak Ada Yang Sombong Dan Bahkan Mungkin Guyonan Saja Orang Yang Cingkrang Itu Kalau Merasa Soleh Itu Bisa Jadi Sombong Kalau Merasa Soleh Sehingga Kalau Di mama Dia Dilihat Kalau Kita Pakai Celana Di bawah Mata Kaki Enggak Sombong Ya Berarti Boleh Saja Demikian Juga Yang Cadaran Wajib Atau Enggak Kalau Jeningan Cadaran Mie Enggak Enggak Kalau Wajib Sehingga Kalau Muhammad Dia Memahami Yang Disepakati Dalam Pandang Banyak Ulama Bahwasannya Orang Wanita Itu Hanya Seluruh Badannya Kecuali Wajah Dan Kedua Telapak Tangan Sehingga Wajah Tidak Perlu Dicadari Artinya Ini Prinsip Memudahkan Memudahkan Yang terakhir Saya ingin Menyampaikan Tadjid Tadi Yang disampaikan Di Muhammadiyah Ketika Muhammadiyah Ingen Merelasasikan Islam Yang berkema Juan Poin ketiga Dari Lima Karakteristik Tadi Apa Iyyaul Ijtihad Tadjid Muhammadiyah Mengembangkan Ijtihad Dan Tadjid Sehingga Cara beragama Dalam Muhammadiyah Itu orientasinya Tadjid Ini penting Orang Muhammadiyah Ketika ditanya Tadjid Atau Anak IPM Ditanya Tadjid Tadjid Tidak tahu Itu Masalah Tadjid Dalam Muhammadiyah Itu Maknanya Dua Ini jenengan Ingat-ingat Mumpung Mumpung Ketemu saya Guyonan Tadjid Dalam Muhammadiyah Maknanya Dua Yang pertama Tadjid Maknanya Pembaruan Secara Literal Atau Secara Bahasa Tapi Makna Tadjid Dua Yang pertama Purifikasi Atau Pemurnian Maksudnya Muhammadiyah Ingin Mengembalikan Kemurnian Ajaran Al-Quran Ajaran Islam Sesuai Yang dipahami Oleh Nabi Berarti Pemurnian Quran Dan Sun Nah Rujuk Ilal Quran Atau Back to the Quran And Sun Nah Itu Makna Pemurnian Ini dilakukan Di Muhammadiyah Dalam bidang Akidah Dan Ibadah Artinya Kalau Misalnya Akidah Akidah Harus Baik Tidak Boleh Akidah Mengidap Penyakit Apa TBC S Apa itu T nya Takhayul Contoh Takhayul Takhayul Itu Hayalan Ke Sialan Contohnya Apa Cicak Jatuh Tanda Apa Tanda Ampes Kemudian Orang Naik Mobil Nabrak Kucing Yang dilakukan Kucing Kucing Diambil Dikuburkan Pakai Mau Giliran Giliran Berikutnya Nyerepet Orang Yang dilakukan Tinggal Lari Nah itu Contoh Misalnya Angka 13 Itu simbol Apa Pak Mas Atau Angka Hoki Atau Engga Angka Hoki Kok enggak Ada yang Jawab Enggak pernah Ikuti Perkembangan 13 Angka Apa Angka Sial Sehingga Kalau Di hotel Itu Kamar 12 Langsung 14 Naik Pesawat Kursinya 12 Langsung 14 Tapi Kalau Di Muhammad Ya 13 Angka Sial Atau Nggak Kenapa Kok tidak Apa Bukti Perlawanan Muhammadiyah Terhadap Mitos Angka 13 Ini penting Buktinya Apa Yang bisa Jawab Majelis Apa Majelis Apa Pimpinan Muhammadiyah Berapa Jumlahnya 13 Menunjukkan Apa Menolak Mitos Angka 13 Kalau 13 Itu terbukti Angka Sial Sejak Dulu Muhammadiyah Pasti Sial Buktinya Muhammadiyah Dipimpin oleh 13 Pimpinan Yaitu Kolektif Kolek Giyal Apakah Muhammadiyah Semakin Hari Semakin Sial Tidak Kalau Semakin Sial Berarti Mitos Angka 13 Betul Mimpinnya 13 Simbol Kesialan Itu contoh Tadisnya dalam bidang Akidah Tidak boleh Menambah Menambah dalam Ibadah Kurofat Percaya Cerita Mis Mitis Kalau jendengan Pernah ke Laut Selatan Siapa penunggu Laut Selatan Nyirorokidul Nah Itu Mistik Meskipun Saya tahu Itu berat Kalau jendengan Dulu Ceritanya Kayak gitu Tiap desa Pasti ada Cerita-cerita Mitos Tapi Itu Tidak Betul Apalagi Berkaitan Dengan Yang bisa Memberikan Manfaat Atau Mub Sehingga Orang Laut Selatan Untuk Menjaga Keharmonisan Dengan Nyirorokidul Yang dilakukan Apa Dilarang Pake Baju Hidu Jendengan Berani Kesana Pake Baju Hidu Musikman Gak Berani Tapi Minimal Gak Usah Percaya Ini Dongeng Saja Tapi Tetap Allah Itu Maha Maha Besar Sehingga Yang dilakukan Ada Upacara Larung Laut Upacara Larung Laut Itu Apa Pake Kepala Terbo Itu Hasil Bumi Kepala Terbo Dilarutkan Ke Laut Dalam Munas Tarjih Di Manang Tahun 2005 Meskipun Muhammad Daitul Sebenarnya Tidak Anti Budaya Dan Seni Ada Tuntunan Seni Dan Budaya Menurut Muhammad Ya Tapi Budaya Larung Laut Itu Dikritik oleh Majlis Tarjih Kenapa Karena Berlawanan Dengan Islam Tidak Memperbolehkan Adanya Kurau Cerita Mitos Solalah Laut Selatan Itu Sudah Miliknya Nyiroro Kidul Terus Awalnya Mana Kan Kalah Dengan Nyiroro Kidul Itu Contoh Contoh Tajdid Maknanya Purifikasi Dalam Bidang Akidah Akidah Apalagi Sirik S nya kan TBCS S nya apa Sering Minta pada Kuburan Mas nya Dapat jodoh Mas Cantik atau enggak Cantik Kayak Mas Nasabnya Bagus Enggak Bagus Itu Susah Terlalu Ideal Yang dilakukan Apa Buda Lidukun Atau Pergi ke Wali Supaya Didapatkan Supaya Dapat Cewek Yang cantik Cantik Itu enggak Boleh Itu Sirek Kemudian Tajdid Dalam Bidang Ibadah Itu juga Purifikasi Mengembalikan Pada Quran Dan Senah Misalnya Kalau Mama dia Solatnya Pakai Solawat Eh Solatnya Pakai Solatnya Membaca Solawat Ya Baca Tapi pakai Sihidina Atau enggak Tidak Kenapa Karena Tidak Ditemukan Di dalam Hadis Nabi Kalau Nabi Itu Mengajarkan Solawat Dengan Sihidina Sehingga Kalau di Muhammad Ibadah Solat Kita Tidak Pakai Sihidina Tapi Di luar Solat Boleh Pakai Sihidina Kalau Saya Ceramai Allahumma Sule Sihidina Muhammad Boleh 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 Kenapa Di luar Ibadah Kemudian Yang kedua Ini yang terakhir Tajdid Dalam bidang Mu'amala duniawi Artinya apa Dinamisasi Kalau dinamisasi Berkembang Sesuai dengan Konteks Zaman Sehingga Contohnya Ada dua Tadi Muhammad Dia beralih Dari Rukyah Ke Hissab Sekarang Muhammad Dia tidak pakai Apa Rukyah Kenapa Karena Cara menentukan Bulan Itu apa Mu'amala dunia Ya Mu'amala duniawi Atau gak Mu'amala duniawi Atau Segala Yang tidak ada Hubungannya Dengan Ibadah Atau Akidah Puasa itu Yang ibadahnya Puasanya Atau Cara menentukan Masuknya bulan Puasanya Kalau puasa Tidak boleh Dirubah Jangan Berkesimpulan Puasa Siang hari Menyebabkan Etos kerja Menurun Kita kaji ulang Puasa Jadi Malam Jenengan Saurnya Waktu terbenamnya Matahari Bukanya Pada waktu Saur Ada Saurnya Apa Saur Tadi apa Saurnya Kemudian Bukanya Pada Terbit Fajar Nanti Jenengan Puasa Malam Sambil tidur Tidur Bangun Langsung Buk Langsung Saur Atau Langsung Buka Itu Tidak Boleh Karena Puasa Itu I Badan Tapi Kalau Menentukan Bulan Itu Dulu Pakai Rukya Sekarang Pakai Risap Itu Berkembang Karena Ini Mau Amalat Dunia Contoh Berikutnya Bagaimana Posisi Wanita Menduduki Jabatan Public Boleh Gak Mas Saya Ingin Mendel Jawabannya Boleh Gak Mas Misalnya Mbak-mbaknya Ini Nanti Kuliahnya Dapat Sarjana Itu Ada Yang Kedokteran Misalnya Direktur Rumah Sakit Ada Kepala Sekolah Rektor Universitas Misalnya Punya Perusahaan Ada Yang Jadi Pejabat Camat Apalagi Boleh Gak Mas Boleh Kenapa 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 Boleh Terus Berarti Kalau Yang Dipimpin Laki-laki Lebih Baik Berarti Kepala Sekolah Muhammad Dia Harus Laki-laki Gak Harus Nah Ini Suara Laki-laki Saya Sekarang Ini mendengar Suara Wanita Jenengan Sanggup Artinya Mampu Untuk memimpin Laki-laki Atau Tidak Atau Wanita Domestik Saja Atau Wilayah Rumah Gak Usah Jadi Menuduki Jabatan Atau Posisi Publik Boleh Atau Enggak Saya Ingin Mendengar Ini Perempuan Oke Monggo Pak Kenapa Pak Wanita Setara Kenapa Pak Pak Yang Membedakan Laki-laki Dan Perempuan Selain Kodrat Saya Gak Bicara Kodrat Gak Misalnya Wanita Kok PD Bisa Menduduki Jabatan Publik Itu Apa Kalau Dari Seki Kodrat Gak Usah Dibicarakan Jelas Berbeda Gak Ada Kestaraan Gender Dalam Kodrat Makanya WC Wanita Dengan WC Perempuan Jangan Dicampur Itu Bahaya WC Laki-laki Dan Perempuan Itu Bahaya Misalnya Sholat Sof Laki-laki Sof Perempuan Itu Bahaya Kenapa Berarti Sekarang Wanita Itu Dari Akses Mendidikan Sudah Seimbang Dengan Laki-laki Bahkan Melebih Seimbang Tapi Belum Berarti Melebih Menarik Disampaikan Silahkan Satu lagi Dari Perempuan Kan Ini Bicara Kewanitaan Bukan Kelak Makanya Saya ingin Mendengar Suara Wanita Lebih Banyak Daripada Suara Laki-laki Silahkan Pak Mimpin Mimpin Apanya Mimpin Apanya Mimpin Apanya Mimpin anak oke ya. Jadi kecakapan leadership wanita juga mampu. Tidak hanya kecakapan leadership itu, leadership skill itu dimiliki laki-laki. Satu lagi, satu lagi. Ini karena bicara kewanitian ya. Saya lebih mendengar wanita daripada laki-laki. Oke, silahkan. Oh ya, berarti emosional ini berdekat saya. Berarti emosional itu betul mbak ya? Kalau wanita mengedepankan emosional daripada rasional ya? Semakan. Enggak jenengan yang ngaku dulu. Yang jenengan ngaku kan. Bukan saya nuduh perempuan apa? Mengedepankan emosional daripada rasional. Rasional ternyata ngaku betul ya? Iya masih ya. Aku kan. Kalau perumah kan kayak, kalau gak enak diri hati kan, antum kayak gimana, dia enak apa. Kalau bisa, lebih sering laki-laki jadi pemimpin. Soalnya kalau perumah bisa memimpin, itu pasti kayak, jaranya itu bisa, karena perumah itu pakai kebasaan dulu. Saya kan banyak yang pengalaman itu juga. Berarti, laki-laki, laki-laki, laki-laki. Laki-laki, laki-laki, laki-laki. Laki-laki, laki-laki. Laki-laki, laki-laki. Ini agak beda Pak. Sepakat atau enggak? Yang lainnya. Yang dua, mendukung wanita sekarang memiliki kemampuan untuk menduduki jabatan publik. Tapi ternyata suara wanita tidak sepakat. Ada yang apa tadi? Perempuan lebih mengedepankan emosional daripada rasional. Ketika menduduki jabatan publik, maka akan dikedepankan apa? Perasaan. Sehingga seneng, langsung apa? Disikat. Sehingga tidak menguntungkan yang lain. Sepakat semuanya atau? Ada yang lain, satu lagi. Wanita dulu. Masnya jelas. Silahkan Pak. Enggak menambah yang mana ini? Yang sepakat atau yang tidak sepakat? Ya sudah disampaikan dulu. Sampai kan dulu. Ini mengedepankan sih Kak Moderasi. Silahkan. Kalau untuk saya sendiri itu kan orang kan jika-sampai beda-beda. Ya. Nah, perempuan itu juga. Kalau perempuan itu juga kan. Kadang ada jika yang memang tak berat. Kadang ada jika dia lebih egois. Kadang ada jika dia yang mungkin sifatnya kayak cowok gitu kan. Nah, kita membutuhkan kemimpin. Tapi, minoritas laki-laki itu mereka juga kurang mampu gitu. Kurang mampu dan kurang mau. Ya, itu. Mampu dan mau ya. Ya, terus. Lihat kontaknya ya. Artinya apa? Kapan wanita bisa menduduki jabatan kabrik. Mana kapan tidak. Artinya tidak mutlak harus bisa menduduki jabatan kabrik ya. Oke. Menarik sekali ini. Satu lagi dari laki-laki. Ini yang terakhir. Gimana mas? Melihat kewanitaan ini? Gak, ini masih sudah. Yang lainnya kan belum ngomong. Tadi jenengan dibilang minoritas. Betul minoritas? Oh, minoritas yang dibanggakan. Oke, silahkan saya mohon dengar. Ya. Silahkan. Ya, silahkan. Dari beberapa papan lain lagi. Ada beberapa papan lain lagi. Ada beberapa papan lain lagi. Ada beberapa papan lain lagi. Jika dia berspekulasi kalau mengenai banyak emosional dibanding nasional. Ada yang bersebut tentang proses perkolifakan. Dan itu, memang pada dasarnya, apa yang saya pelajari juga. Ya. Lalu mengambil sikap pertahanan tersebut. Sesuai situasi dan politik. Ya. Dan ketika situasi dan politik tidak memungkinkan. Mata bahwa kita mungkin opsi selanjutnya. Ya. Oke ya. Dalam kepemimpinan wanita itu sebenarnya sudah dikaji ya. Di Muhammadiyah ya. Ada namanya. Ada bulmar ahfil Islam. Putusan Garut 1976. Muhammadiyah membahas tentang kepemimpinan wanita. Memang pada asalnya wanita itu tidak boleh menduduki jabatan apa? Publik. Ini ada hadis apa? Lang yufliha kaumun walau amrohum imro'atan. Lang yufliha tidak akan beruntung. Siapa kaum? Sebuah komunitas atau kaum. Walau amrohum imro'atan. Yang menyerahkan urusannya pada seorang perempuan. Apakah hadis ini dari segi otentisitas atau validitasnya? Sohi. Jawabannya sohi. Rawahul Bukhari. Kalau hadis riwayat ima Bukhari sohi atau enggak? Sohi. Tetapi hadis ini. Tetapi hadis ini ya. Perlu untuk dipahami dari konteksnya. Dulu Nabi mengatakan sabda ini ketika bangsa Persia itu melantik yang menjadi kaisar mereka dari wa-atan. Nabi bilang apa? Lang yufliha kaumun walau amrohum imro'atan. Kenapa kok Nabi mengeluarkan statement atau sabda semacam itu? Memang di masa Nabi. Wanita itu akses publik banyak atau enggak? Sedikit. Terbatas. Wanita apa? Keluar rumah satu hari satu malam tanpa mahrum itu tidak boleh. Kenapa? Karena masyarakatnya hidup di padang pasir. Kalau orang hidup di padang pasir wanita keluar dari rumah lebih satu hari satu malam. Yang terjadi apa? Yang terjadi apa? Kehormatan wanita terganggu. Tapi kalau konteks sekarang itu bisa berubah. Karena keamanan relatif terjaga. Manusia sudah berhadap ada hukum, ada yang memberikan keamanan. Kemudian yang kedua. Aspek pendidikan atau akses pendidikan yang didapatkan oleh seorang wanita di zaman Nabi. Meskipun Nabi berusaha melakukan emansipasi wanita ya. Aisyah itu tokoh yang apa? Mbak. Pandai atau enggak? Aisyah itu pandai enggak? Pandai. Istri Nabi itu. Yang banyak meriwayatkan hak disitu. Mengalai sahabat Nabi yang laki-laki. Dan muridnya juga laki-laki. Itu Aisyah. Tetapi di zaman Nabi wanita itu kan secara sisiologi asis pendidikan belum banyak ya. Ketika di masa jahiliyah, orang melahirkan perempuan. Itu yang bayi perempuan dilakukan apa? Dikubur hidup-hidup. Namanya apa? Wa'adul banat. Wa'idhal ma'u'udhat. Wa'idhal ma'u'udhat itu apa? Su'ilat bi'ayidhan bin kudilat. Itu apa? Wa'adul banat. Umar Ibn Khotoh punya anak perempuan langsung dikubur. Menunjukkan wanita itu dianggap tidak potensi. Tidak prospek untuk masa depan. Di zaman Nabi. Kalau misalnya wanita langsung menduduki jawabatan pabrik. Yang terjadi apa? Kekacauan dalam sistem kepemimpinan. Tidak ada yang mentaati. Masyarakat belum siap. Nah sehingga di majlis takji. Kontennya ini kan mu'amalah dunia. Wa'adaka itu apalah yungkaru. Tagho yurul ahkam bi tagho yuril asmina wal amkina wal ahwan. Hukum itu yang berkaitan dengan mu'amalah dunia. Itu bisa berubah sesuai apa? Perubahan zaman, tempat dan keadaan. Sehingga Muhammadiyah membolehkan adanya perubahan hukum. Jika terpenuhi empat cara. Yang pertama ada tuntutan kemas lahatan. Sekarang wanita ketika menduduki jabatan pabrik. Itu ada kemas lahatan atau enggak mas? Ada atau enggak? Masih bingung kok. Ada enggak pak? Ada pak? Ada atau membawa kemas lahatan atau apa? Lawannya kemas lahatan apa? Tentu kemuskilatan. Kemuskilatan itu malah ruwet gitu. Pemimpin apa? Wanita ya ceriwis, ya mengedepankan emosi, ya mangkelan. Ya pak, contoh pak Guyan aja pak. Atau justru membawa kemas lahatan. Bisa jadi membawa kemas lahatan. Artinya ada tuntutan. Tuntutan. Kemudian hukum tadi tidak berkaitan dengan ibadah. Wanita menduduki jabatan publik sebagai kepala sekolah. Direktur rumah sakit. Apalagi? Pokoknya pos-pos, pak. Direktur perusahaan. Itu wilayah mu'amalah dunia atau ibadah? Mu'amalah dunia? Ya, tapi kalau ibadah nggak boleh ya. Misalnya wanita, Wais aku apa? Hafal Qur'an nggak? Atau hafal satu jus yang laki-laki kulhuwe jik bulet ya. Puter ya. Akhirnya, wais aku emas yang ngimami apa? Soalat samen kulhuwe juga katam-katam. Kalau itu nggak boleh ya. Karena itu konteknya ibadah. Meskipun itu pernah diwacanakan oleh Amina Wadud ya. Profesor di Amerika ya. Pernah menjadi khotib. Khotbah Jumat. Kemudian ngimami sholat Jumat. Sofnya itu campur laki-laki dan perempuan. Jangan sergeb atau nggak mas? Kalau wanita yang jadi imam. Misalnya sholat jamaah menjadi sergeb nggak? Nggak. Kok nggak ya? Malah sergeb. Bapak mana imamnya cantik. Pasti sofib di depan pas belakang imam. Tapi masalahnya itu ibadah. Kalau ibadah tidak boleh berubah. Sehingga kalau ibadah ya tidak boleh. Berarti imam sholatnya harus laki-laki. Nggak boleh diimami wanita. Kemudian hukum itu tidak bersifat koti. Artinya kalau hadis tadi kan tidak koti. Koti itu sertentif. Bindah dengan waris ya. Meskipun isu-isu gender itu diantaranya mencoba mengkaji ulang tentang konsep waris dalam Islam. Sekarang wanita bekerja. Penghasilannya juga kadang sama dan bahkan lebih banyak daripada laki-laki. Kalau gitu warisan juga sama. Tapi masalahnya Al-Quran bilang apa? Walidha karimith luhadil unthayan. Warisan laki-laki dan perempuan itu satu banding dua. Itu koti. Kalau koti itu artinya transmisi periwayatannya sertentif yaitu pasti. Bukan doni. Bukan probable atau spekulatin. Kemudian kalau dilakukan perbuahan hukum itu harus intikal min dalilin ila dalilin akor. Berpindah dari satu dalil ke dalil yang lain. Ini kan seolah-olah melarang wanita menjadi pemimpin. Tapi yang disampaikan tadi. Yang disampaikan mbak yang tadi. Oh sekarang wanita akses pendidikan sudah bagus. Bisa se-level laki-laki bahkan lebih tinggi. Cuman mbaknya tadi gak pernah dibilang. Lebih tinggi gak pernah dibilang. Yang kadang kan lebih tinggi juga mbak. Yang laki-laki S1 wanitanya S2 gitu. Kemudian yang laki-lakinya S2 wanitanya S3. Yang laki-lakinya S3 perempuannya S lilin. Gak artinya kan kadang akses pendidikan itu lebih. Sekarang wanita lebih banyak mendapatkan akses pendidikan. Kemudian yang kedua mbaknya tadi. Wanita itu masa gak boleh beramal sholai? Masa khalifah didominasi laki-laki. Perempuan tidak boleh menjadi khalifah. Menjadi pemimpin itu menjadi khalifah yang kedua. Menjadi pemimpin itu termasuk amal sholai atau tidak? Amal sholai mbak? Ya padahal Al-Quran bilang apa? Ini coba dilihat ayatnya. Atau ayat berikutnya. Atau ayat berikutnya. Artinya tidak ada perbedaan gender dalam konteks amal sholai. Syaratnya wawamu yang penting punya keimanan. Ya kalau menjadi pemimpin amal sholai. Perempuan ingin beramal sholai. Masa perempuan gak boleh jadi pemimpin. Sehingga dari sini ya Muhammadiyah menyimpulkan wanita itu boleh menduduki jabatan publik. Tapi kontennya harus apa? Mu'amalat duniawiah tidak boleh ibadah. Berarti kalau ada masjid Muhammadiyah jamalnya laki-laki dan permuan. Yang imami permuan. Itu kopamnya harus membubarkan. Tapi kalau sekolah Muhammadiyah kok ada. Yang kepala sekolahnya itu perempuan. Ya beti ibu? Bully. Atau direktur rumah sakit PKU. Itu bully. Ketua partai. Wah ini mau jadi ketua partai ya. Oke. Mungkin itu saja ya pengantar saya. Silahkan nanti ada yang didiskusikan. Pematerinya belum datang saya. Sambil nunggu pemateri yang kedua datang ya. Silahkan nanti ada pertanyaan atau isu-isu yang diangkat silahkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. 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 Apa terima kasih. Terima kasih. Langsung�� ini. Tiada kasih. Terima kasih. Selama hal negeri. Sampai. Tapi bukan kesimpulannya NKRI harga mati ya. Harga mati atau harga hidup. Tapi Muhammadiyah melihat NKRI itu disebut Darul Ahdi Wasyahadah. Darul Ahdi, negara perjanjian, wasyahadah, dan persaksian. Artinya apa? Karena Pancasila itu meskipun tidak memakai nama Islam, tapi nilai-nilai Pancasila itu ada di dalam Al-Quran atau ada di dalam Islam. Misalnya yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Isha itu ada prinsip Tauhid. Meskipun ya kadang diperdebatkan Tauhid di sini, Tauhid Islam atau Tauhid setiap agama. Dan setiap agama itu apakah mengakui Tauhid yang benar atau tidak? Tapi paling tidak ada konsep Tauhid atau monoteisme atau monoteism. Bahwasannya negara Indonesia itu tidak mungkin menjadi negara sekuler apalagi komunis. Sehingga upaya sekulerisme atau komunisme membawa ke PKI dulu itu jelas kontradiksi dengan prinsip monoteisme ketuhanan yang ada di apa? Sila pertama. Meskipun tadi Pancasila tidak menampilkan Islam ya. Meskipun dulu dalam sejarahnya ada biagam Jakarta. Di antara bunyi apa? Bagi umat yang Islam itu apa? Mengikuti syariat. Ada tujuh kata yang dihapus ketika itu kan. Memang ketika itu deal-deal politik yang dilakukan oleh pemuka-pemuka agama di Indonesia untuk tadi memberikan ruang kepada non-Islam. Artinya secara konstitusi kita sudah jelas ya Pancasila kemudian Undang-Undang 1945. Sehingga dalam kajian Muhammadiyah ya berarti Indonesia itu darul ahdi wasyadah. Yang kedua melihat realitas. Yang memang dulu Islam itu berasal dari Mekah dan Madinah yaitu Nabi. Nabi dulu dari Mekah hijrah ke Madinah kemudian berhasil membangun komunitas Islam. Atau mungkin yang bisa disebutkan sebagai masyarakat Madinah. Kemudian ketika Nabi meninggal di masa Khulafah al-Rashidun Islam itu sudah mulai menyebar. Atau yang disebut Betul Futuh. Melakukan ekspansi Islam sampai ke Persia, Islam sampai ke mana? Mesir. Masa Umar bin Khotob itu Islam masuk ke Mesir. Dan dipimpin oleh Amr ibn As. Makanya di Mesir itu ada masjid Amr ibn As. Itu yang di Fustod. Itu masjid sejarah itu. Makanya jenengan yang belajar yang sungguh-sungguh nanti bisa ke Mesir atau ke mana. Biar tahu oh ternyata Islam itu luas. Gak cukup di Indonesia saja. Itu penting. Di sana ada apa? Fustod. Kemudian Islam sampai di Barat. Ada Marokwa al-Jazair sampai di Andalusia. Andalusia itu mana? Spanyol. Spanyol itu bagian mana? Negara. Barat Islam mendirikan negara di Barat. Andalus itu. Selama 800 tahun. Atau 8 abad. Dan ketika itu apa? Umat Islam memang tadi punya khulafah Ar-Rashidin. Kemudian khilafah tadi. Kemudian menjadi negara-negara tadi menjadi apa? Ada Daulah Amawi, ada Daulah Abasyah. Kemudian ada Turki Usmani. 1924 itu Turki Usmani apa? Peruntuk atau diabolis oleh Kamal Atatrop. Dan ketika itu umat Islam menjadi nation state. Nation state itu negara berbangsa pecah-pecah. Indonesia Asia Tenggara saja kan pecah menjadi beberapa negara. Ada Indonesia, Malaysia, dan seterusnya. Artinya kalau disatukan lagi itu susah. Karena ini negara modern itu yang nation state. Artinya negara berbangsa. Meskipun ada upaya dari sebagian kalangan ya ada Hizbu Tahrir. Di Indonesia menjadi HTI Hizbu. Tahrir yang didirikan oleh Takiyotin An-Nabhani. Itu kan menyuarakan ide-ide ke kilafan. Sampai dibekukan oleh pemerintah kemarin kan. Tahun berapa itu? Tahun 2000 berapa itu? Kemarin 18 ya. Nah dari situ Muhammadiyah, ya sebenarnya sudah dulu. Muhammadiyah tadi menganggap bahwasannya NKR itu realitas yang kita harus hadapi. Dan Pancasila tidak kontradiksi dengan Islam. Meskipun dalam implementasinya terjadi penyelewengan wajar. Karena mungkin konstitusi itu baik, tapi pelakunya itu melakukan penyelewengan. Undang-undang kita baik, tapi pelaku undang-undang itu bisa melakukan penyelewengan. Polisi itu baik, mengayomi masyarakat. Tapi kadang polisi memeras masyarakat. Itu kan artinya oknum, bukan institusi kepolisian. Itu maksud saya gitu. Artinya Pancasila dan konstitusi kita sebenarnya baik. Sehingga dalam pandang Muhammadiyah, darul ahdi wasyahadah. Nah ketika Muhammadiyah ingin menyuarakan tadi nilai-nilai Islam atau Islamic values. Itu ya tadi. Dulu Pak Amin Rais mengumandangkan jihad konstitusi. Semacam itu artinya. Ini yang dilakukan Muhammadiyah. Tapi bukan berarti menganggap oh NKR ini kafir. Kemudian kita bikin negara sendiri itu tidak ya. Artinya dalam pandangan tadi. Pandangan atau perspektif Muhammadiyah itu bahwasannya NKR itu darul ahdi. Wasyahadah artinya jihad kita ya. Jadi jihad lewat politik tadi bagaimana menyuarakan Islam yang dipahami oleh Muhammadiyah ke masyarakat, ke bangsa. Dan seterusnya itu. Itu yang paling penting ya. Sehingga teman-teman tidak usah terkecoh terhadap tadi gerakan-gerakan yang tadi menganggap misalnya pemerintah itu togut. Pemerintah telah kafir konstitusi kita. Kafir itu cukup bahaya. Sehingga Islam yang mudelat ya yang di Muhammadiyah itu. Artinya tetap menyuarakan suara-suara Islam tetapi sesuai jalur konstitusional. Tidak membuat negara apa? Tandingan. Nanti yang terjadi nanti. Kayak di Timur Tengah ini carut-marut ya. Ada Taliban kemudian ISIS. Atau Da'is itu pokoknya ribet gitu. Yang memecah belah apa? Persatuan dan persaudaraan umat Islam. Itu ya kurang lebihnya. Kemudian yang kedua. Tentang. Coba saya diingatkan apa tadi yang kedua? Oh iya iya sudah tahu. Tentang kriteria Kiai Mawadiyah. Ini saya punya rekamannya. Nanti saya share Youtube saya. Teman-teman mau kan subscribe. Meskipun belum banyak. Saya kira berian kan sambil kita apa? Ta'awun Alalbiri. Wataqwa. Itu saya ada kajian khusus membahas tentang posisi kitab kuning dalam tradisi keilmuan Muhammadiyah. yang selama ini memang terutama kemarin tanggal 30 atau 31 ketika mantan PBNO siapa? Mantan PBNO siapa? Syed Agil Siros. Dalam seharasean satu abad NO yang dilakukan oleh PKB. Statementnya menarik. Ini dan mungkin penting untuk kita jadikan auto kritik terhadap keilmuan di Muhammadiyah. Kata Syed Agil. Itu dikatakan. Muhammadiyah dulu berjasa dalam menjaga akidah umat Islam yang bekerja di kantor-kantor Belanda. Artinya di masa-masa awal ketika belum berdiri Indonesia. Yang menyelamatkan orang yang bekerja di kantor-kantor pemerintahan India Belanda. Sehingga tidak menjadi kafir, tidak menjadi murtad. Itu apa? Muhammadiyah. Tetapi. Ini yang perlu untuk kita renung. Tetapi Muhammadiyah tidak mendalami maroci. Atau referensi primer. Atau yang dimaksud apa? Kitab-kitab kuning. Apalagi setelah berdirinya majestasi. Kalau jenengkan disebutkan list kitab-kitab Muhammadiyah. Apa mas jawabannya? Amok weh. Apa mas? Gak tahu tau. Apa mbak? Salah gak apa-apa? Jawab-jawab. HBT itu kan bukan kitab klasik. Kitab klasiknya kitab klasiknya. Apa mbak? Tafsir apa? Tafsir Al-Manar. Terus apa lagi? Yang ditulisnya Shek Rosit Rito. Apa lagi mbak? Tau gak pernah dengar kitab ya? Kitab kuning gak pernah ya? Yang dengar apa mbak? Kitab putih. Akhirnya bingung kan kita. Kitab kuningnya mana? Kalau di NO itu kitab fikirnya paling gak sulam sapinah. Ada kan dulu waktu kecil. Kemudian apa? Fatul Qalib Muji, Fatul Mu'in, Fatul Wahab, dan seterusnya ya. Alinya kitabnya jelas. Nah kita di Muhammadiyah itu seolah-olah semakin jauh dari kitab kuning gitu. Semakin jauh dari kitab kuning. Jangan-jangan saya suruh nyebutkan kitab kuning Muhammadiyah gak tau kan? Bingung jawab. Dan semakin hari semakin jauh. Apalagi ketika kader Muhammadiyah belajar di barat. Sehingga apa? Buku-buku yang dibaca itu buku-buku orientalis. Orientalis tau kan? Orientalism. Yaitu apa? Kajian orang-orang barat terhadap Islam. Dalam mana kajiannya itu lebih cenderung apa? Mendiskreditkan Islam daripada apa? Mengapresiasi Islam. Sehingga literatur ulama Muhammadiyah. Muhammadiyah jarang muncul ulama. Tapi kalau cendikiawan ya. Ulama itu yang ahli kitab kuning. Tapi kalau cendikiawan terus apa? Intelektual itu kan bebas. Kita kuning, kita putih. Atau kita apa? Bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa apapun. Bukannya bahasa apapun. Meskipun Muhammadiyah sebenarnya menarik nih. Dalam pendekatan dalam hal bertarji. Itu menggunakan tiga pendekatan. Ini mbak atau mas didengarkan nih. Ini menarik sekali. Yang pertama pendekatannya bayani. Yang kedua apa? Burhani. Yang ketiga irfanis. Pokoknya jenengan paham atau enggak. Paling gak istilahnya tahu. Bayani. Burhani dan irfanis. Irfanis. Maksudnya apa? Bayani itu pendekatan. Yang dalam merespon permasalahan sosial. Itu titik tolaknya dari religious text. Tektek ke agamaan. Religious text kita apa? Al-Quran ya. Sunnah atau hadis. Itu pendekatan apa? Bayani. Berarti berangkatnya dari religious text. Tek-tek ke agamaan. Berarti misalnya hukum tadi wanita jadi imam sholat boleh atau enggak? Itu yang dilihat bukan akal dulu. Tapi apa? Cari dalil Quran atau hadis. Misalnya. Itu namanya pendekatan apa? Bayani. Yang kedua burhani. Burhani itu apa? Merespon permasalahan dengan menggunakan filsafat atau ilmu pengetahuan yang berkembang. Jadi ketika mengkaji kepemimpinan wanita tidak hanya perspektif agama. Tapi dilihat dari segi sosial lo. Kemudian mbaknya tadi dari segi apa mbak? Perempuan lebih banyak emosional daripada rasional. Berarti apa mbak itu? Psikologi mbak. Artinya penting. Artinya Muhammadiyah tidak pernah anti ilmu pengetahuan. Makanya mbak atau mas. Sedangkan disini saya kira background pendidikannya variatif ya. Atau variasi ya. Dari rata-rata apa nih? Ada yang masih sekolah. Yang sudah kuliah apa? Biasanya jurusannya. Apa? Yang sudah kuliah banyak ya? Rata-rata apa? Ekonomi. Terus apa lagi? Apa mbak? Pendidikan Islam atau pendidikan umum? Terus apa lagi? Artinya kalau Jeningan punya background yang berbeda-beda itu penting. Kenapa? Karena bisa menggunakan pendekatan apa? Burhani. Melihat apakah wanita boleh menjadi pemimpin di publik. Tadi bisa pendekatan psikologis, pendekatan apa? Psikologis. Oh ternyata emosional lebih dominan. Padahal pemimpin itu tidak boleh emosional yang dominan. Tapi juga harus rasio rasional. Artinya Muhammadiyah mengayomi. Dan ada di Muhammadiyah namanya apa? Namanya Integrasi Interkoneksi. Tapi bahasanya tinggi itu. Maksudnya apa? Integrasi, interkoneksi itu. Keilmuan itu berputar ya. Jadi dalam melihat sesuatu tidak hanya dari pendekatan bah. Ya ini. Quran dan sunnah. Tapi juga burhani. Misalnya kenapa Muhammadiyah pakai hisap? Karena Muhammadiyah mengakui burhani. Ilmu astronomi itu perlu dikembangkan. Makanya dulu ada Ibn Khaldun. Itu ahli sosiologi Islam dan Bapak. Sosiologi Islam sebenarnya Ibn Khaldun. Itu bukunya namanya Al-Muqaddimah. Pro-Legomena. Saya punya versi Arab dan versi Inggrisnya juga. Filosof-filosof Islam Ibn Rush. Atau Ahwi Rush. Menulis buku karya yang luar biasa dalam pengembangan filsafat. Kemudian Irvani. Irvani itu apa? Supaya kita tidak memandang sesuatu secara tekstualis. Yaitu Quran dan hajjiz. Atau burhani. Rasionalis. Tapi kita juga memberikan ruang pada pendekatan dengan kepekanurani atau ketajaman intuisi batin melalui pembersihan jiwa. Artinya ada kebenaran batin. Contohnya, kalau ada nenek-nenek ya. Ini berita di TV ya. Mencuri apa misalnya? Singkong milik perusahaan. Dilaporkan, dibawa ke Mijaijo. Bukan Mijaijo ini ya. Pengadilan. Di sidang. Sama hakim. Dihukum berapa misalnya? Dua bulan atau tiga bulan. Untuk memberikan aspek apa? Jelera. Padahal nyuri singkongnya itu karena kelaparan. Dia hidup di samping perusahaan. Tidak ada yang dimakan. Secara undang-undang hakim memberikan hukuman dua bulan. Betul tidak? Secara KUHP. Betul tidak? Sesuai pasal tidak? Ya, pencuri paling enggak dua bulan atau tiga bulan. Pencuri ringan kan. Itu kan pencuri ringan. Tapi kalau ada orang yang mencuri karena enggak bisa makan. Apalagi sudah kakek-kakek atau nenek-nenek. Kita hati nurani gimana bicara? Kasian. Enggak tiga. Seharusnya perusahaannya yang memberikan donasi terhadap kakek-kakek atau nenek-nenek. Itu kebenaran apa? Irvani. Contohnya kalau jenengan sholat ya. Sholat misalnya kalau laki-laki mas hanya yang ditutup apa? Pusar sama lutut. Sholatnya sah enggak? Secara dalil Quran dan sunnah? Sah. Sah. Burhaninya apa? Secara rasional. Sholat, lejet itu khusus atau enggak? Ya. Ya tergantung kontennya. Anak sumuk ya khusus. Tapi kalau musim dingin. Berarti kalau burhani, akal itu akan apa? Bicara mana yang menguntungkan. Kalau Irvani. Ya masa gitu orang jenengan lebih ikut TM saja pake baju kok. Masa menghadap yang maha kuasa terus? Lejet. Mau menghadap saya? Saya dibanding Allah yang enggak ada. Enggak perlu dibandingkan jelas enggak level gitu. Itu maksudnya pendekatan Irvani. Masa mau menghadap Allah hanya? Lejet. Mau berangkat TM saja? Maca ya. Apalagi ada cewek-ceweknya. Artinya kalau kita pake tadi literatur-literatur barat atau Inggris itu sebenarnya pada burhani. Memang kajian di barat itu lebih hebat dalam segi metodologi. Misalnya saya yang background saya dari timur tengah. Memang secara tekstual itu luar biasa. Dari kajian apa turos atau kitab kuning. Tapi mungkin dari pendekatan metodologi burhani, teori-teori keilmuan lebih hebat di barat. Tapi barat itu yang menjadi masalah bisa berteori tapi surung dalil bingung. Makanya ada profesor moco Quran enggak teteh. Tapi komentar pinter. Kalau moco kita kuning juga enggak nyambung. Sehingga yang kita lakukan itu sebenarnya di Muhammadiyah kalau mau ideal ya harus bisa kita kuning, bisa kita putih. Teh itulah maksud bayi amadilanku dan dia kiaiseng ke kemajuan. Kemajuan itu tahu kitab kuning, tahu kitab putih. Kalau tahu kitab putih meskipun gelarnya profesor, kitab kuning yang enggak tahu yus apa. Ini profesor moco Quran enggak teteh kan. Sehingga kalau di Muhammadiyah yang ideal ya kitab kuning dan kitab putih. Mungkin itu ya singkatnya. Silahkan yang lainnya atau yang perempuan ini silahkan yang belum. Longgo. Oke. Saya Adana Hewati. Saya di BDKM. Kalau berkanyaan tadi kan sudah dijelaskan mereka kami kitab kuning dan teman-teman juga. Dan dari awal sudah muncul pertanyaan. Yang belum melihat di era sekarang. Itu islam yang mengikuti islaman atau islaman yang mengikuti islaman mungkin bagaimana kejelasan dari perempuan ini? Satu lagi, satu lagi. Biar seimbangan dua. Yang perempuan. Oke. Biar-beri-beri Ayu Mawati ada pertanyaan satu lagi. Untuk dianjukan atau cukup? Cukup ya? Ya. Ya berarti perempuan belum seimbang. Didominasi apa? Lagi-lagi. Dua banding satu. Satu. Ini sengaja ngalah atau memang ngalah? Oh sengaja ngalah. Ya. Yang pertanyaannya menarik ya. Islam yang mengikuti zaman atau zaman yang mengikuti? Islam. Ada kaedah apa? Islam itu solihun likulizamanin wa makahani. Islam itu kontekstual setiap zaman dan tempat. Setiap zaman apa artinya? Artinya ajaran islam itu kontekstual. Berkembang sesuai dengan zamannya. Misalnya di zaman nabi, perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Karena dari sisi sisi logis dan dari segi pendidikan wanita belum mendapatkan akses. Maksudnya kalau wanita menduduki posisi publik itu sama dengan hadis nabi apa? Iza wusi dal amru ila wairi ahli apa? Fang tadir sa'ah. Ini penting diapal maksudnya. Iza wusi dal amru ila wairi ahli. Kalau urusan itu diserahkan orang yang tidak profesionalitas, tidak memiliki kapabilitas, tidak memiliki skill atau kemamuan. Apa yang terjadi? Fang tadiris sa'ah. Tunggu saat gancuran. Makanya penting memilih pemimpin IPM. Tingkat daerah, tingkat cabang, tingkat ranting. Jadi masalah pemimpin atau pengurusnya tidak mengurusnya, tapi malah diurusi. Itu jadi masalah. Itu apa? Fang tadiris sa'ah. Tunggu saat gancuran. Itu maksudnya begitu. Tapi konten sekarang tadi berubah. Karena apa? Secara konten zaman juga berubah. Berubah, wanita banyak yang cakap untuk menjadi seorang pemimpin. Dan artinya sudah tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan nabi. Iza wusi dal amru ila wairi ahli fang tadir. Sa'ah. Wanita sudah bisa memimpin. Itu artinya kontekstual. Sehingga tadi kalau Muhammadiyah dalam mengambarkan Islam yang berkemajuan itu harus apa? Ihya ul ijtihad wa tajdid. Islam yang sesuai dengan kontek zaman. Zaman sekarang penentuan bulan Ramadan itu tidak hanya rupiah. Rupiah itu melihat kasat batak. Misalnya mendung. Macem-macem ya. Sehingga banyak problem kalau menggunakan rupiah. Sehingga yang dilakukan untuk menggambarkan kemajuan. Yaitu apa? Hisab menggunakan ilmu astronomi. Itu contohnya. Di Muhammadiyah. Artinya Muhammadiyah dalam beragama itu kontekstual. Dan juga sesuai dengan tempat. Artinya makanya Muhammadiyah sering dituduhkan. Kelompok anti seni dan budaya. Tapi apakah itu betul? Tidak. Muhammadiyah dalam memahami seni dan budaya. Apakah seni dan budaya itu jelek? Jelek atau tidak? Ada yang jurusan budaya? Tidak ada ya? Sastra dan budaya. Tidak ada ya? Apakah budaya itu jelek? Tidak. Misalnya budaya Jawa. Orang kecil suruh menghormati yang tua. Itu budaya yang baik. Itu tidak kontradiksi dengan agama. Seni itu boleh tidak dalam Islam? Boleh atau tidak, Mbak? Boleh. Hidup tanpa seni itu bagikan apa? Bagikan apa? Bagikan taman tanpa bunga ya, Mbak? Karena taman anak bunga ini luar biasa ya. Hanya seni itu penting. Makanya tadi di IPM itu tidak hanya memajukan, tapi mengembirakan. Ya ada kajian, ada jalan-jalan. Itu penting. Itu dua hal yang harus disinkronkan selalu. Disintesikan. Tidak boleh terpisah. Hanya memajukan, tapi tidak mengembirakan capek. Atau mengembirakan saja. Tidak memajukan, ya malah bintu. Sehingga harus apa? Wasoti. Seimbang. Artinya tadi ketika ditanya apakah Islam yang mengikuti zaman atau zaman yang mengikuti Islam. Yang jelas Islam itu konteks tua. Ajaran Islam itu bisa diaplikasikan sepanjang masa dan di tempat manapun. Al-Islamu salihun dikulli zamanin wa makanin. Itu jawabannya. Yang kurang lebihnya mohon maaf. Itu yang nanti saya share video ini. Terima kasih telah menonton.